Selama 5 bulan sepanjang tahun 2024 atau dari bulan Januari hingga Mei, BPPD Tanjung Jambu Barat mencatat ada satu kasus kebakaran lahan di wilayah tersebut. Titik kejadiannya dekat dengan objek vital milik PT PetroChina yang merupakan sebuah perusahaan pengolahan minyak dan gas yang cukup besar di provinsi Jambi. Kejadian tersebut terpantau terjadi pada bulan Mei. Api telah dipadamkan di hari kejadian melalui operasi jalur darat dan udara, namun belum diketahui siapa pelaku penyebab perkara. Kalau untuk di 2024 baru satu kasus itu terjadi di Petara, itu di area lokasi tubuh, itu lahan-tubuh lahan yang dimiliki tadi belakang. Karena itu adalah daerah rawa, saat banjir dia terdenang, begitu sudah surut, selalu burungnya mati jadi potensinya rawan kebakaran. Tingginya intensitas cuaca panas saat ini berpeluang kembali terjadinya karhutlah. Masyarakat di Himbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena akan mengganggu kehidupan orang banyak.